Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Balik lagi di channel aku, Falsinta Di video kali ini, aku bakal kasih tips atau cara melipat hijab Agar hijab kalian tidak lejek Jadi banyak kan para hijabers yang hijabnya itu Udah dilipat, disetrika, rapi-rapi Tapi waktu dipakai, bagian sininya tuh ada lipetan Lipetan, dan itu membuat hijab kita tidak kece, tidak rapi Dan tidak tegak maksimal Nah, ah, 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 maksudnya Nah, itu juga membuat waktu kita terbuang Karena biasanya kalau kita mau pakai hijab Karena hijabnya itu ada bekas lipatan-bekas lipatan gitu Kita harus menyetrika ulang kalau mau dipakai Nah, itu membuang-buang waktu banget Nah, kali ini aku punya caranya agar kalian bisa melipat hijab Supaya hijab kalian tidak lecek, anti-lecek Nah, tapi sebelum aku memulai videonya Nah, buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu channel aku Agar kalian bisa mengetahui video-videoku selanjutnya Oke, langsung saja mari kita mulai Pertama, gelar jebabmu di karpet atau di lantai Dimanapun yang penting terlentang seperti ini Kemudian di tengahnya kasih tisu Tisu kotak ini Nah, cara agar bisa naruh tepat di tengah Itu kamu harus meluruskan ujung tisu ke ujung jilbab Nah, ditarik garis lurus Kalau udah lurus itu udah di tengah Kemudian lipat hijab seperti itu Sampai menjadi 5 bagian Nah, setelah itu Lipat bagian atasnya Tapi jangan sampai ke tengah Lipat bagian yang ujung Nah, jika kalian pengen naruh di hangar Tinggal ditarik ke hangar Seperti ini Nah, jika kalian ingin melipatnya Ditaruh di lemari Kalian bisa membagi melipatnya lagi Menjadi 5 bagian Nah, pastikan tisu yang udah kamu taruh di tengah itu Tidak terlipat Jadi, kamu bisa menaruh tanganmu Untuk sebagai tanda bahwa disitu ada tisunya tadi Di tengah Dan hijab siap ditaruh di lemari Nah, ini untuk membuktikan bahwa hijabnya lecek atau enggak Aku bakal menyetrikannya Soalnya, kalau menunggu ditaruh di lemari Itu bakal lama dan memakan waktu Nah, ini langsung saja aku buktikan dengan menyetrikannya Nah, ini tadi hijab yang udah aku lipat dan setrika Biasanya kan kalau disimpan di lemari berhari-hari, berminggu-minggu Itu bahkan ketekan-tekan sama hijab yang lain Nah, langsung saja kita mulai memakainya Sebelumnya aku mau lepas hijab aku dulu Ini masih ada tisunya tadi Kelipatnya segitiga Ini kan yang pinggir-pinggir Lipatan setrikanya terlihat Gimana nanti kita coba lipatan yang tengahnya Apakah terlihat atau tidak Jeng-jeng-jeng Dan ternyata Ketak gak? Gak ketak Ini bagian yang tengah nih Aku buat zoom ya Zoom ya Nah, ini bagian tengahnya tadi Yang aku kasih tisu Itu sebagai apa ya Anjer-anjer itu apa namanya? Hah? Penanda Nah, itu sebagai penanda Batas gitu loh Batas kalau kalian ngelipat Biar ada penandanya Kalian gak bingung Jadi pakai tisu deh Tadi ngelipatnya aku juga Sebesar tisu Agak besar dikit Ya kurang lebih Sebesar tisu lah Tisu yang aku pakai tadi Di tengah Nah, seperti ini kan Uh, cucuk meong Nah, teman-teman Intinya tadi Kalau melipat hijab Agar tidak lecek Tengahnya bagian sini Bagian yang nyucuknya itu Agar tidak lecek Bagian tengah Tengahnya hijab itu Jangan kelipat Jadi, usahakan Tengahnya itu Gak ada lipatan Jadi, ngelipat jadi pinggir Pinggir, pinggir gitu Tengahnya aman Bakal sininya Soalnya kan kalian Kalau pakai hijab segi 4 Itu ngelipatnya Di tengah Lipat segi 3-nya di tengah Dan memakainya ini Pas juga di tengah Jadi, tengahnya itu Bakal aman Kalau gak ada lipatan Kayak gitu Intinya Jadi, kalau kalian Biasanya yang ngelipat Pinggir ketemu pinggir Itu kan pasti Tengahnya itu ngelipat Nah, itu penyebab Sini-sininya itu Jadi, ada lipatan Seperti itu Gampang sekali bukan? Nah, ini kan tadi Aku pakai hijab Lipatnya udah pakai Cara yang tadi Aku tutorialin Sekarang Aku mau Lipat hijab Kayak umumnya Pada umumnya Orang-orang lipat hijab Dan dulu Sebelum aku tahu Cara ini Aku juga Seperti itu Lipatnya Dan disini tuh Banyak yang Berlipat-lipat Gitu Bahkan kalau mau pergi Pergi-pergi Ataupun kuliah Itu sering paginya Itu nyetrika lagi Kalau malas nyetrika Yaudah Bede aja Disini ada lipatan Kayak lecek-lecek gitu Oke, langsung saja Ayo kita Melipat Seperti pada umumnya Dan kita nanti Setrika lagi Agar lipatannya Semakin Kerasa Seperti ini tadi Selamat menikmati Selamat menikmati Nah, ini tadi Lipatanku Yang seperti pada umumnya Ujung ketemu ujung Sekarang mari kita buktikan Nah, ini Ada lipatannya Tuh Ini tadi soalnya Kelipatnya Ujung ketemu ujung Jadi tengahnya ini tadi Kelipat Kan gak rapi Gak Cucok gitu Jelbapannya Gak tegak Maksimal Kalau ininya tuh Nah, bahkan Di apanya ini namanya Pokoknya ini Set ini Garis ini Itu ada Lukas lipatannya Juga Nah, tuh Keliatan gak Jadi tidak Rafi Nah, itu tadi Cara melipat hijab Agar hijab kalian Tidak lecek Gampang sekali Bukan Dan hijab itu Juga bisa Digunakan Untuk Traveling Misalkan Kamu traveling Tidak usah Bawa setrika Atau Tidak perlu Khuatir Hijabnya lecek Nah, sekian video Dari aku Juga kalian suka Jangan lupa ya Share ke teman-teman kalian Like video ini Dan subscribe channel aku Agar kalian bisa Mengetahui video-videoku Selanjutnya Thanks for watching See you in my next video Bye-bye Nah, ada ju Nah, dan Nah, itu Nah, tadi kalian Pas aku Ngelipat segitiga Itu ada kan Di pinggirnya tuh Lipatan-lipatan Nah, itu Nah, itu Nah, itu tuh Tadi Karena aku Setrika tadi Banyakan tadi Bes Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.